Yang salah adalah SDM, sumber daya manusianya itu udah geblek, tolok, bego Indonesia kapan majunya kalau lu masih beli garam rukiah? Hola netizen yang tercinta Akhir-akhir ini ramai di media sosial terkait garam rukiah Dimana garam rukiah ini banyak diperjual belikan di marketplace Tidak disangka banyak yang membelinya Garam rukiah ini diklaim bisa mempermudah mencari rezeki, membuang sial, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal positif Dengan ramainya garam rukiah ini, banyak netizen yang berbakti merasa kebingungan dengan klaim khasiat dari garam ini Bahkan ada juga yang menyebut kalau di tanah air ini, apapun jualannya yang dibalut dengan agama akan sangat menguntungkan Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya Belakang di tiktok lagi viral, garam yang dijual 100 ribu dan dibukus sama agama Yang anehnya adalah produk ini laris banget dan banyak yang beli Jadi kalau sekarang kalian pengangguran, sulit dapat kerjaan, dan kalian lihat garam kayak gitu terus kalian beli Ya berarti yang salah mungkin bukan pemerintah Bukan pemerintah yang gak bisa ngasihin lapangan pekerjaan Atau ngasih fasilitas ke kalian Tapi ya pikiran kalian sendiri yang aneh Kalau mau debat masalah agamanya, kalian coba aja tulis di kolom komentar Kira-kira pendapat kalian gimana soal para customer-customer yang beli garam overpressing tadi Kalau jualan jangan pada tolo, bener lah Jangan pada kayak monyet, setan hidup lu tuh Enggak, kata gue ya kalau misalnya lu mau jualan Sesuatu yang masih masuk ke logika sih bodo amat Kagak peduli, kagak gitu ya kan Contohnya parfum buat mata gitu ya kan Bodo amat gitu, mesin dimasuk akal gitu Yang kagak masuk akal apa? Jualan garam, garam apa tuh namanya? Garam rukia apa kalau? Kalau gak salah tuh, tadi gue ngeliat Katanya buat itulah, buat usahanya lancar apa segala macem Kata gue istighfar lu Sumpah ya, yang jualan ini masih kayak makin lama makin pada goblok Segala macem dijual-jualin Udah gitu ya, udah gitu nih ya kan Jualannya tuh, jualannya tuh di posternya itu tuh Pake foto Habib Ih sumpah kata gue, kagak boleh begitu Kata gue kalau mencari duit, nyari duit yang halal, yang bener gitu Jangan menipu banyak orang Itu kan sudah menipu, cok Menipu, garam rukia, api Ih, kalau misalnya usahanya mau lancar tuh Niat kerja yang bener gitu Jangan Ya Allah Nih kalau misalnya yang ngeliat garam tersebut itu Orang-orang yang SDM-nya pada rendah Pasti pada beli dah kata gue Bener, ih bener ya Yang gak habis mikirnya tuh Please jangan pake foto Habib Kagak boleh, kagak boleh Begitu lu Baru ini viral banget tentang jual garam di pasar seribu Ketika ditambah dengan nuansa agama Harganya jadi Rp30.000 Sebenernya siapa sih yang salah disini? Mari kita bahas Disclaimer terlebih dahulu Gue gak akan bela siapapun disini Gue netral dan ini penjelasannya Yang pertama, yang salah itu adalah Orang atau pemuka agama Tokoh agama yang menjual agama Demi cuan, demi keuntungan Ya iya salah lah Fungsinya lu dapet label sebagai ustad Ataupun label sebagai kiai, habib, apa segala macem Itu adalah untuk menyampaikan Wahyu-wahyu Allah Menyampaikan firman-firman dari Allah Menyampaikan kebaikan-kebaikan Yang harusnya jadi jalan hidup seseorang Bukan malah jualan ataupun bisnis Jadi udah jelas salah ya Apalagi kalau diajakin kunut gak mau Pas peresmian tambang Dateng deh semuanya Baru satu, kita teguh Yang kedua, yang salah adalah SDM-nya Adalah manusianya Adalah orang-orang yang belinya Yang salah adalah SDM Sumber daya manusianya itu Udah geblek Tolong Bego Indonesia kapan majunya Kalau lu masih beli garam rukiah Kalau lu mentalnya sakit Lu sholat Kalau lu pikiran lu ambur aduh Lu baca Al-Quran Lu sholat Lu tanya deh kepada Allah Jalan solusinya apa Ngapain lu beli garam tabur Ngapain lu beli garam rukiah Jangan-jangan yang beli ini Ini adalah orang-orang yang Kalau ketemu Habib Dia sampai jongkok-jongkok Kalau ketemu Habib Dia cium tuh tangan Kaki sampai semua dijilet Berlindung di kata Wah lima jeduk Sampai ada pada ngesot-ngesot Kedua udah salah dah pokoknya Kocak-kocak Gak salah juga sih sebenarnya Kita itu dimodernisasi gitu loh Biar gak tolol kayak gini Segala garam dibeli mahal Bego bener Menin 30 ribu lu beli tuh air kelapa Biar kepala lu tuh sehat jernih OTE beres Jualan yang paling menguntungkan adalah Jualan yang dibalut dengan gedok agama Contohnya ini Ada salah satu penjual garam Yang katanya sudah didoa-doain Itu garamnya terjual sampai 100 ribu piece Padahal garamnya itu Harga kalau garam biasa ya Itu 5 ribuan Tapi kalau disini Bisa sampai 5 ribu sampai 85 ribu Untung yang sangat banyak Dan sangat menggiurkan Kalau dihitung-hitung Itu omsetnya sekitar 8 miliar Itu cuma dari satu produk Belum produk-produk lainnya Yang gue heran Garam kayak gitu tuh Didoainya gimana Satu-satukah Atau Mungkin disetelin Kelantunan ayat-ayat Di dalam pabriknya Terus nih ya Yang paling keren adalah iklannya Iklannya tuh begini Rejeki seret Mandi aja Pakai air garam ini Wow Gue bener-bener gak habis pikir Yang beli garam itu Padahal lu ada Garam dapur di rumah Tinggal lu doain Selain menjual produk Mungkin garam ini juga bisa menjadi Menjual afirmasi ya Jadi secara gak langsung Menjadikan sugesti Biar rejekinya lancar Mungkin Hal ini Kita bisa belajar Bahwa pentingnya Berakal dulu Sebelum beragama Untuk mengerti Tuhan itu Juga ada keilmuannya Jadi memang Bagaimana Agar kita mengerti Memahami Sebuah dari Konteks agama Supaya Kita bisa bedakan Mana yang bener Mana yang enggak Tidak dicernah secara mentah-mentah C'mon men Ayolah Ayolah Cari ilmu itu gampang kok Di media sosial Di tiktok ini ada Cuma tetap Dilandasi Dengan akal pikiran Jadi Tetap tabayun Dan Udah deh Bisa gitu-gituan Biar lo gak dimanfaatin Sama orang-orang yang berkepentingan Baik kepentingan politik Kepentingan jualan Jadi lo gak bisa dimanfaatin ya Lo nyalahin pemerintah Karena sekarang lo nganggur Nyari kerja susah Tapi bukannya memperbaiki diri Bukannya ningkatin skill Eh Lo malah beli garam over price Yang harganya sebungkus cepek Terus lo berharap Itu bakal jadi solusi Lo berharap Hidup lo bakal mudah Gara-gara beli itu garam Oke Oke masuk akal Masuk akal banget Hidup